Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan siarba afiar. Rekan-rekan semuanya, saat ini saya bersama teman saya, Ibu Cecilia Sulastri, beliau adalah Kepala Puslatmas KLHK. Apa kabar, Ibu Cecil? Baik, Ibu Novi. Saya Novi Abidyanintia, saya Stapak Lim Menteri KLHK, Bidang Industri dan Perdagangan Internasional. Ibu Cecil, ngomong-ngomong kita ini kan sudah ikut glitch ya, gimana menurut Ibu Cecil, yang glitch yang kemarin, seru nggak? Seru sih, hanya mungkin perlu pembaruan-pembaruan ya, inovasi-inovasi supaya lebih efektif sekali ya. Oh gitu ya, jadi kita mau ngomong nih ya tentang glitch versi berikutnya, atau versi 2.0 gitu. Iya, oke betul. Iya, mungkin kita bisa bincang-bincang ya, kita sudah mengambil banyak manfaat tentang glitch dari pengalaman yang dulu. Kita mau ngobrol glitch yang ke depan ini kira-kira seperti apa gitu ya. Nanti Ibu Cecil mungkin bisa cerita juga ya, ngasih masukan gitu, tapi kalau saya nih ya bu ya, glitch yang kemarin cukup menarik gitu ya, banyak memberikan manfaat buat kita, tapi mungkin kemarin lebih banyak ke individu-individu gitu ya bu ya. Ke unit kerja masing-masing, ke kita-kitanya juga gitu. Nah kalau saya sibuk, kalau menurut saya, glitch 2.0 ini langkah bagusnya kalau kita bikin lebih, apa ya, lebih melembaga gitu ya, lebih melembaga dan untuk itu kayaknya kita perlu membuat sesuatu yang namanya kurang lebih seperti community of practice gitu ya. Di situ kita bisa semacam menampung berbagai best practices dari pengalaman kita kemarin, kemudian sekaligus juga untuk memberikan ruang untuk perubahan-perubahan. Karena zaman sekarang ini kan serba berubah ya bu, ya era buka gitu, serba berubah. Kita nggak bisa pada kondisi yang benar-benar mapan gitu ya. Jadi memang kondisinya ya boleh dikatakan chaos gitu ya, hampir-hampir chaos. Jadi kita harus memberikan ruang. Nah tadi itu bu, kalau menurut saya sih, kita salah satunya bisa membuat atau menciptakan semacam community of practice untuk glitch yang ke depan. Kalau menurut di sisi sendiri gimana bu? Saya setuju, Bu Novi, apa namanya ide Bu Novi bagus ya, apa namanya membuat forum untuk, apa tadi istilahnya? Community of practice. Community of practice ya, sekarang ini kan glitch sudah, yang batch 1 sudah ada forum BA gitu ya. Forum BA, tetapi saya lihat forumnya itu hanya apa ya, sekedar untuk posting kegiatan-kegiatan yang glitch kemarin, apa yang batch 1, tetapi mungkin untuk sharing untuk best practicesnya, success story dari masing-masing unit, dan mungkin sinergi antara unit kerja tadi dalam menerapkan, melaksanakan tugas pokok fungsinya yang telah menginternalisasikan PUG ini, itu mungkin yang perlu ditingkatkan ya, di dalam, lebih dibuka gitu ya, di dalam forum, community of practice ini. Iya, jadi kayaknya memang masih di dalam masing-masing unit SL1 itu pun juga kita belum tahu seperti apa ya, Bu Ya. Iya, padahal glitch yang kedepan ini ya, batch yang kedua atau glitch 2.0 ini, kita benar-benar membuka ruang untuk kolaborasi dengan pihak-pihak yang lainnya juga ya. Iya, pihak-pihak yang lainnya juga, betul-betul. Iya, saya rasa menarik sekali, Bu, nanti bisa kita ya kolaborasi ya, Bu, ya, kita mulai dari kita ya. Iya, karena kami BP2STM nih, Bu Novi ya, kami kan supporting unit ya, kami banyak mengalami kendala di dalam meyakinkan unit-unit yang kami support, itu untuk apa namanya, bisa kami support itu, itu yang mungkin PR dalam rangka batch, batch kedua ini, perlu tadi kita meyakinkan unit kerja yang kita dukung itu sukses story-nya. Jadi kita bikin dulu sukses story baru meyakinkan mereka, tentunya tetap menerapkan PUG dong, Pak. Oke, ya, oke, let's do it. Thank you. Terima kasih, Bu Sisil. Sama-sama, Bu Novi. Sama-sama, Bu Novi.